Desain Thinking Innovation adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan solusi inovatif yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Pendekatan ini melibatkan pemikiran kreatif, empati terhadap pengguna, dan eksperimen dalam proses inovasi. Pendekatan Desain Thinking terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Satu, Empathize atau Empathy. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang pengguna, baik melalui observasi secara langsung, wawancara, atau riset pengguna lainnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan empati terhadap pengalaman, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Dua, Define atau Definisi. Pada tahap ini, informasi yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya digunakan untuk mengartikulasikan permasalahan atau tantangan yang ingin diselesaikan dengan jelas. Definisi yang baik akan memastikan fokus pada aspek inti yang perlu dipecahkan. Tiga, Ideate atau Ideasi. Tahap ini melibatkan penghasilan sebanyak mungkin ide kreatif dan alternatif untuk memecahkan masalah yang telah ditentukan. Dalam tahap ini, tidak ada batasan dan ide-ide baru didorong agar muncul tanpa penilaian awal. Empat, Prototype. Ide-ide terbaik yang dihasilkan pada tahap sebelumnya diwujudkan melalui Prototype yang dapat diuji dan dieksplorasi lebih lanjut. Prototype bisa berupa model fisik, mokap digital, atau bahkan sketsa konseptual. Lima, Test atau Pengujian. Prototype yang telah dibuat diuji kepada pengguna untuk memperoleh umpan balik dan pemahaman lebih lanjut tentang efektivitas solusi yang diusulkan. Proses pengujian ini membantu untuk memvalidasi, memperbaiki, dan mengembangkan solusi yang lebih baik. Desain Thinking Innovation mendorong kolaborasi, iterasi, dan berfokus pada pengguna dalam proses inovasi. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menciptakan solusi yang lebih relevan dan berdampak tinggi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip desain thinking, perusahaan dapat menghasilkan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Halo semua, di video ini kita akan membahas tahapan-tahapan dalam proses desain thinking. Dan memberikan contoh penerapannya dalam kasus Picnic Hub, yaitu Coffee Shop and Courageing Space. Tahap pertama dalam desain thinking adalah tahap Empathy. Pada tahap ini, kita harus memahami pengguna secara mendalam dan memasuki dunia mereka. Untuk Picnic Hub, timnya dapat melakukan observasi langsung di Coffee Shop dan melakukan wawancara dengan mahasiswa, profesional muda, dan pengusaha atau freelancer untuk memahami kebutuhan, harapan, dan tantangan yang mereka hadapi dalam mencari tempat bersantai, bekerja, atau mengadakan pertemuan. Tim Picnic Hub dapat melakukan wawancara dengan mahasiswa untuk memahami kapan dan mengapa mereka mencari tempat untuk belajar serta tahu preferensi mereka terhadap suasana, makanan, minuman, dan fasilitas yang disukai saat mereka belajar atau bekerja di Coffee Shop. Setelah memahami pengguna, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan permasalahan atau tantangan yang perlu dipecahkan. Picnic Hub dapat menggunakan wawasan dari tahap Empathy untuk merumuskan tantangan utama seperti bagaimana menciptakan suasana nyaman dan produktif bagi mahasiswa dalam belajar dan bekerja di Coffee Shop. Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa, Picnic Hub menyadari bahwa mereka menginginkan suasana yang tenang dan inspiratif, fasilitas internet yang stabil, dan pilihan makanan dan minuman yang sehat untuk menjaga energi mereka saat belajar atau bekerja. Setelah memahami tantangan yang dihadapi pengguna, saatnya menghasilkan sebanyak mungkin idea kreatif untuk mengatasi masalah tersebut. Picnic Hub dapat mengadakan sesi brainstorming dengan timnya untuk menghasilkan ide-ide baru. Ide-ide ini harus mencakup berbagai aspek seperti desain interior yang menarik, penawaran makanan dan minuman yang unik, serta konsep ruang kerja yang inspiratif. Tim Picnic Hub menghasilkan ide seperti mendesain ruang kerja dengan sentuhan hijau, menyediakan fasilitas seperti printer dan charger, mengadakan acara komunitas yang relevan dengan minat mahasiswa, dan menawarkan makanan dan minuman sehat yang mendukung fokus dan produktivitas. Tahap berikutnya adalah membuat prototipe dari ide-ide yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototipe bisa berupa gambar, sketsa, makets, atau bahkan ruang kerja sementara yang dapat diuji oleh pengguna. Picnic Hub dapat membuat prototipe berupa layout desain interior dan menu makanan atau minuman yang diinginkan. Tim Picnic Hub dapat membuat sketsa layout ruang kerja yang mencakup area bersantai, area kerja yang terpisah, dan meja-meja dengan fasilitas yang dibutuhkan. Mereka juga dapat membuat menu mokap yang menampilkan pilihan makanan sehat dan minuman kopi premium. Pada tahap ini, prototipe yang telah dibuat diuji kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan pemahaman lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangannya. Picnic Hub dapat mengundang mahasiswa dan profesional muda untuk menguji prototipe layout ruang kerja dan mencicipi menu makanan atau minuman yang ditawarkan. Umpan balik ini akan membantu dalam mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan sebelum dilakukan implementasi penuh. Mahasiswa dan profesional muda diundang untuk mengunjungi tempat uji coba Picnic Hub memberikan umpan balik tentang layout, suasana, dan pilihan makanan atau minuman yang disediakan. Hasil pengujian akan membantu Picnic Hub memperbaiki desain dan menu mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itulah tahapan-tahapan dalam proses desain thinking dan contoh penerapannya dalam kasus Picnic Hub. Dengan memahami dan menerapkan tahapan ini, Picnic Hub dapat menciptakan solusi yang relevan dan berdampak tinggi untuk meningkatkan pengalaman pengguna mereka. Jangan lupa untuk selalu terbuka terhadap pengembangan dan iterasi selama proses inovasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini.